Aktifkan untuk reverse-nya, kemudian satu moving yang lainnya itu di-off-kan, maka dia akan bergerak secara berlawanan. Oke, ini cara melakukan penyatingan manual pada moving LED 60W, terdapat 4 tombol menu up, down, dan juga enter. Menu untuk pemilihan mode, kemudian up, down untuk pemilihan nilainya, enter untuk penyesapan. A001 untuk penggunaan address, ketika kita enter, kita bisa masukin untuk address-nya, dari 1 sampai dengan 512 penggunaan DMX Mixer. Kemudian menu, kita tekan menu, masuk ke mode CHND, ini untuk pemilihan model channel. Ketika kita enter, terdapat 2 jenis channel yang bisa dipilih, yaitu 15 ataupun 13. Kemudian ketika kita tekan menu lagi, di sini ada SLND untuk mode permainan. Ketika kita tekan enter, di sini ada auto, kita enter, maka permainan otomatis berjalan sendiri. Moving LED 60W, dia bakal main secara otomatis. Kemudian ketika kita tekan menu lagi, di sini ada SLND, SLND ini untuk mode-nya, tadi yang sudah. Kemudian kita tekan lagi, di sini ada SHND, SHND ini untuk mode permainan. Di sini ada mode 0, mode 3, mode 3 ini untuk permainan pergerakannya lambat, jadi lambat. Kita tinggal pilih saja ya, 2, lambat, pelan, 1, sama 0. Jadi ada 4 pilihan permainan yang bisa dipilih, jika kita tekan enter. Kemudian untuk permainan mode musik, ketika kita tekan enter di sini, ada S-O-U-E-D atau sound. Ketika kita tekan enter, di sini masih dalam kondisi off. Ketika kita tekan menu down atau up, dia akan menjadi on. Ketika kita enter, dia bakal meng-save permainan untuk mode sound. Ketika ada suara, dia akan bergerak. Suara atau getaran, dia akan bergerak. Nah, itu lagi gitu. Pergantian gerakannya tergantung dari gerak sensor suara atau getaran yang muncul dari bass. Itu kalau untuk penggunaan musik ya. Nanti ketika penggunaan musik, di sini ada sensitivitas ya. Atau sensitif dari mic-nya. Bisa diatur apakah mau sensitif sekali atau mau jangan tidak terlalu sensitif. Oke, untuk mematikan dia punya sound, kita masuk lagi ke mode sound. Kemudian kita enter. On-nya kita jadikan off dengan menekan off atau down sampai nilainya off. Kemudian kita enter. Maka dia otomatis bakal pindah ke mode automatic. Kemudian ada set. Di sini ada display pan. Ini untuk reverse pan. Untuk gerakannya supaya mau silang. Kita bisa aktifin atau offin. Ketika satu moving headlight ini diaktifkan untuk reverse-nya. Kemudian satu moving yang lainnya itu di-off-kan. Maka dia akan bergerak secara berlawanan. Oke. Kemudian satu moving headlight ini di-off-kan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!